Kampung Kabehegar mana? Hada lepas di potong kemeriukan Satu terliru menerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, selamat berjumpa kembali Bersama channel TV deo KBku Tayangan video keluarga berencana kuningan Kali ini kembali kami TV deo KBku Kembali hadir untuk memberikan tayangan sebuah hiburan Ataupun pengetahuan pengenalan Baik dalam suasana pedesaan, perkampungan Suasana pengenalan potensi alam Dan program KB Kesehatan menuju keluarga yang berkualitas Serta banyak lagi yang lainnya Dan untuk kali ini kami TV deo KBku Berada di kampung KB Hegar mana Desa Haur Kuning Kecamatan Nusa Herang Kabupaten Kuningan Pemirsa, untuk tayangan kali ini Kami masih menayangkan kelanjutan tayangan Tentang reboisasi Penanaman pohon untuk menggantikan Pohon-pohon yang sudah tumbang Akibat sudah termakan usia Hingga ada beberapa pohon yang tumbang Warga pengurus kampung KB Hegar mana Desa Haur Kuning Kembali hadir dalam kegiatan gotong royong Untuk turut melestarikan cagar alam Baik itu tentang pelestarian situs-situs Dan banyak lagi yang lainnya Warga pengurus kampung KB Hegar mana Desa Haur Kuning Melakukan kerja bakti untuk menata salah satu situs Yaitu yang biasa disebut situs Songajaya Warga kampung KB Hegar mana Berinisiatif untuk menata lingkungan situs Songajaya Dengan menanam beberapa pohon Untuk menggantikan pohon yang tumbang Atau menambah kembali penanaman pohon Di tempat-tempat yang masih kosong Ada beberapa jenis pohon yang ditanam Yaitu pohon beringin, pohon loa Dan menebar biji mangga limus Selain di teman-teman kemis Selain di teman-teman kemis Atau mau klik ya selamat menikmati 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 kegiatan gotong royong penanaman pohon dan penataan di lokasi situs Songajaya ini adalah langkah awal untuk menjadikan lokasi situs Songajaya menjadi tempat yang indah yang memiliki suasana yang sejuk serta bisa dinikmati keindahan dan kesejukannya oleh semua orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Nah, memasak nasi, memasak air di sini. Luar biasa sekali ya. Ini para pengurus kampung KB dan warga ya, Desa Haur Kuning. Istilahnya berkumpul, menikmati suasana alam. Seperti yang sekarang dilakukan. Ini jarang-jarang sekali ya. Ini adalah salah satu bentuk kebersamaan para pengurus kampung KB Desa Haur Kuning. Kita di sini sambil berbagi ya. Yang apa yang dirasakan Pak, saat sekarang ini berkumpul bersama rekan-rekan seperti itu Pak. Alhamdulillah rasanya capek juga, jadi hilang. Nah, ini kebersatuannya, kekompakannya, pengurus kampung KB begitu semangatnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus diagendakan ya, walaupun misalkan setengah bulan sekali ya, atau sebulan sekali ya, perlu wajib ya. Jadi kalau hanya sekali ini nanti acak-acakan lagi, kita terlalu capek untuk membenahinya. Tapi kalau misalkan ada diagendakan, kita akan terlalu terawat ya. Agendanya berarti ngaliwat bersama. Ngaliwat bersama ya? Oke. Luar biasa. Oke, kita ngopi dulu, Bang. Nah ini ya. Gupus. Yes. Karena. Nih. Ya. Secangkir kopi. Ya. Secangkir kopi pahit ya. Menggaya. Nunggak kegulit dia. Suangara ropi. Nah. Payun dan dudukan dia. Nah. Aduh. Luar biasa. Oke, kita ngopi nih ya. Sama warga Kampung Kabe disini ya. Hmm. Luar biasa. Kopinya mantap nih. Kopi cap. Kampung Kabe gar mana? Cap kertu. Cap kertu ya. Kertu ya. Itulah rasa kebersamaan, Kekompakan warga pengurus Kampung Kabe Hegar Manah Desa Haur Kuning, yang sedang menikmati hidangan yang ada. Mereka saling berbagi makanan dan dinikmati bersama-sama, dalam sela-sela beristirahat, sambil ngopi dan menikmati hidangan yang ada. Ketua Kampung Kabe Hegar Manah, Desa Haur Kuning Kecamatan Musaherang Kabupaten Kuningan, memanfaatkan waktunya untuk sedikit memberikan arahan dan masukan, terhadap warga pengurus Kampung Kabe Hegar Manah. Selain itu, sesepuh Kampung Kabe Hegar Manah juga menyampaikan, untuk giat berbenah dalam melestarikan, memanfaatkan lingkungan potensi alam yang ada, di Desa Haur Kuning, untuk dijadikan sebagai acuan program Kampung Kabe, agar memiliki keunggulan baik dalam bidang lingkungan, perekonomian dan banyak hal yang lainnya, yang perlu untuk bisa lebih didaya gunakan, sebagai penunjang sarana dan prasarana, peningkatan pendapatan masyarakat Kampung Kabe Hegar Manah, dan semua warga Desa Haur Kuning. Mungkin kita telah berada di area situs Tonga Jaya, yang mana ini juga masih di area letaknya Desa Haur Kuning, yang tepatnya di gunung dari Desa Haur Kuning. Ini adalah sisi situs Tonga Jaya, insya Allah saya bersama rekan-rekan dari tim Kampung Kabe Hegar Manah, dan rekan-rekan dari warga juga akan mulai membenahi situs yang telah ada dari zaman dahulu. Maka dari itu, kita akan mulai menata kembali tempat yang mungkin bisa dikeramatkan oleh warga di Desa Haur Kuning ini, dan akan diperbaiki lagi oleh tim Kampung Kabe Hegar Manah. Tujuannya ini akan dijadikan sebagai wisata untuk warga Desa Haur Kuning, khususnya dan umumnya untuk warga Kabupaten Kuningan. Dan harapan saya, dengan adanya perkumpulan ini, dengan adanya kekompakan ini, semoga apa yang akan kita kerjakan, membuahkan hasil, yaitu dengan memulai penataan-penataan atau penanaman pohon beringin yang akan ditanam di area situs ini, mudah-mudahan kedepannya tetap rindang, karena ini adalah tempat sebagai sumber air, sumber air yang mengairi warga Desa Haur Kuning. Maka dari itu, perlu diketahui, air yang ada di area sini itu tidak pernah surut. Maka dari itu, saya bersama rekan tim dari Kampung Kabe Hegar Manah, bersemangat untuk siap menjadikan tempat ini menjadi jagar budaya yang akan dilestarikan kembali. Mungkin itu ya, sepintas dari saya. Tetap mengikuti perjalanan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengurus Kampung Kabe sekalian, yang saya hormati. Dalam persiapan ini tentu saja, kita memerlukan hubungan dari kita semua, dari masyarakat, dari pemerintahan desa. Kemudian untuk selanjutnya, rencana kegiatannya akan kita laksanakan, insya Allah lah kita bareng-bareng aja, dari semua pokja yang ada di Kampung Kabe. Kita bekerjasama, saling membantu, jangan ada istilah ini tugas pokja itu, ini stop ini, kita membuka sama-sama lah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan sekarang ini adalah penataan situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Kisah Hurkuni. Salah satunya adalah situs keramat. Jadi pemakamannya ada di belakang sana. Ini di bawah pemakaman, ini sedang kita tata untuk jalan menuju ke pemakaman. Kemudian di sebelah sini ada sumber air. Sumber air ini tidak pernah surut, walaupun keadaan kemarau beberapa bulan pun, air ini tidak akan surut selama hutannya kita tetap jaga, kita lestaikan. Untuk itu saya menghimbau ini kepada seluruh masyarakat desa hurk kuning, maupun luar masyarakat desa hurk kuning, yang hobi membuat bonsai, jangan sampai mengambil tanaman-tanaman yang kami tanam sekarang ini di area ini. Karena dari beberapa tahun yang lalu kami telah melakukan penanaman, ternyata tidak satupun yang tumbuh itu akibat diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hobinya bikin bonsai, tapi mengambil dari alam yang kami tanam. itu yang saya timbong. Jadi saya sebagai pengurus anggota kampung KB, maka dari itu untuk pergerakan ya, persiapan untuk kesemangatannya, dan harusnya bersatu untuk menuju yang kita cita-citakan. Berarti penataan-penataan ya di lingkungannya, di situs-situs, ataupun di manapun, harus kita galakkan. Untuk menuju kampung KB Hegar mana. Karena di kampung KB itu kan, segala kegiatan yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Pak atas simbohan dan masukannya buat warga yang lainnya, dan mudah-mudahan di kampung KB Hegar mana ini bisa terlaksana menjadi kampung yang memang, yang diharapkan oleh warga sekitar ya, untuk menjadikan peningkatan ekonomi, untuk meningkatkan terap ekonomi di desa Haur Kuning, khususnya di kampung KB Dusun Manis. Oke, terima kasih. KB Fitir Iman. Oh, tak, tak bener-bener. Kayu doyong, Matakbala. Kampung KB Hegar mana. Hayu rojong ke saraya. Sahadei, sok. Nabi saya, sok. Sok, sok, sahadei, Pak. Buka, tak? Buka, tak? Ayo, aduh, Pak. Ayo, kena, Pak. Iya, hizidai, sok, Pak. Ayo, ikan-kena. Itu penting, Pak. Jadi, gimana? Ngadaman, kita tanya si pantun. Ibu-ibu, kaduh, pantun. Sok, mana ya Nukadu, pantun? Di papan. Papan juga, si kai-jati. Terus? Badan kurus, bukan tak makan. Terus? Menikirkan si jantung hati. Oke, ini dari salah seorang kader ya. Kader kampung KB. Kita coba untuk menanyakan ya. Jadi, ini ada dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Iya, di kampung KB. Hingga mana juga masih terus berjalan. Ya, RDR ini, yuk. Ya, itu yang pertama, Ngaburjo. Ngaburjo itu apa, Bu? Nah, jadikan buruan hejo. Masih dilaksanakan. Masih terus berjalan. Supaya Ibu-ibu di pekarangan itu menanam tanaman, pak hijauan, sayur-sayuran. Itu untuk menambah juga pendapatan keluarga dari sayuran tersebut juga pas kapanennya kita memproses sayuran itu membuat produk-produk unggulan dari kampung KB Jermanan. Salah satunya ada nugget ayam, ada abon juga, abon sukun, terus ada keripik ke bayam, keripik ke sangkung, sangkung, dan lain-lain. Berarti kalau untuk usaha produktif, usaha makanan itu berarti sudah ada ya, Bu, ya? Sudah berjalan dari dulu juga juga ada ya, Bu, ya? Contohnya seperti tadi ya, Bu, ya? Ya. Ada nggak selain Ngaburjo, ada lagi nggak? Yang sekarang lagi di Pisa Rintis, itu yaitu program Pakakas. Apa itu Pakakas? Sampah buat kas, namanya Pakakas. Pakakas itu artinya? Sampah Kangokas. Sampah Kangokas. Ya, itu. Ya. Nah. Bumangga. Sok. Nah, janten sampah Kangokasnya kurang ibu-ibu selaku, ya kan, hari ibu-ibu masuk kampak lah, apa rumah tangga. Janten plastik-plastiknya seperti itu. Bodasnya, dikumpelkan, kayak ayah, ngukul, 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 ngukul. Dipupulnya kok usaha? Ayah, ya? Di bumi, masing-mukul. Bungdes. Janten di, supaman di RT per RT-nya, RT-nya. Di sahaja, sebab mananya. Di timpuring, RT-nya. RT-nya, di timpuring. Oke, kumulitasnya disasarkan, di timbang. Ditimbang. Kayak ngukul nasi kumbes. Ya, sakadik-sakadik. Takadik. Nah, disimpen Kangokas. Jadi hasil dari pengumpulan sampah tersebut dikumpulkan di kas. Nah, kakaknya banyak Kangokas. Nah. Nah, karena di, kan hari plastik bukitnya, mah dibuang lah. tidak terpakai, kadang dibakar kadang-kadang kalau kita dikumpulkan maka ada masanya, walaupun sedikit ada nilai ekonominya walaupun sedikit kan, kalau ngumpulin segini itu kan silo itu kan banyak dan kan dari satu rumah dari satu kereta satu rumah kan bisa nambah kita kumpulkan masanya sedikit-sedikit jadi banyak oke ada himbawan nih buat para ibu-ibu semuanya yang ada di disun manis khususnya ini kan programnya bukan untuk pengurus aja ya jadi pengurusnya gak bisa apa-apa kalau gak ada dukungan dari warga, dari masyarakat jadi minta dukungannya di pekarangan-pekarangan ayo kita tanami gitu kan itu kan gunanya bukan untuk kita jadi untuk masing-masing rumah jadi kita melak melak naon katanya kalau melak cabai kan keurang dia nanya pemanfaatan dari kita untuk kita pemanfaatan lahan pekarangan walaupun ah kegaduh lahan kan ini masih ada polybag naon katanya silas silas minyak silas pokoknya kemanfaatan lah silas anu anu ayah itu sana ulah ayah bahasa sana kegaduh lahan ayah makan seur wah dina dinding 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 gitu ayah makan terus seur lah pot-pot gitu jantan nuhunkan dukungan alalah bisa dayanak tidak tiasa dirawu di pangkuku nyalih laku pengurus jantan nuk penting mah kekompakan anak kegoyuban anak sadaya masyarakat kampung manis ulangan seukur nuju ayah kegiatan baik hari sahur bahwa laman senak obor baralaken senak itunya ulah sampai gitulah sudah orang harus istikomah jadi kita akan sembar kebaiki jalannya awinan mengirangnya kadang jalan mungkin alami alami ya inilah kesibukan para ibu-ibu untuk mempersiapkan bapak-bapaknya ya mempersiapkan makannya luar biasa sekali ibu-ibunya kompak sekali jadi dimana bapak-bapaknya yang lagi membersihkan atau membenahkan dan ibu-ibunya juga mempersiapkan makanan potensi alam yang dimiliki oleh desa har kuning tentunya kalau sudah dimiliki oleh desa har kuning harus kita memiliki jiwa memilikinya untuk menjaga merawat melestarikan seperti itu dan supaya bisa dinikmati oleh semua orang ketika tempat ini sudah bersih sudah banyak dikunjungi yang menikmati hasil dari semua ini siapa tentu kita semua dan marilah kita bergotong royong bersama-sama untuk membangun desa har kuning menjadi lebih maju lebih indah tentunya lebih banyak perekonomian disini ayahnya syukur aku indah sekali disini karena suasananya sejuk diiringi suara burung suara burungnya indah sekali disini keluarga sesebahan Allah oke luar biasa sekali benar lempang pakai sapat mares lah semangat 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 kasek majelana lurus semangat para pengurus bernama ya kbana tuh bismillah yang dimana situs ini sangat dikeramatkan dan saat sekarang ini tengah dibenahi mulai sedikit-sedikit nah ini adalah di depan saya sudah ada bapak siapa namanya pak selaku ketua bpd selaku pelindung kampung kb pelindung kampung kb responnya seperti apa masukan buat para warga atau buat para pengurus kampung kb alhamdulillah kepada kami sebagai ketua bpd juga sebagai pelindung di kampung kb khususnya di dusun manis disahul sini kamatan misalnya kabupaten kunian kami ya untuk kepada warga masyarakat khususnya di dusun manis ya kami untuk merespon apa yang dilaksanakan baikpun itu secara gotong royongnya atau secara adat istiadat di dusun manis di sahur kuning ini alhamdulillah kompak yang alhamdulillah pada awal sampai sekarang ini di kampung manis itu masyarakatnya bersatu padu dan kekompakannya alhamdulillah kita bisa dilihat dan pada kesempatan ini untuk kampung kb ini untuk kelanjutannya adalah menjadi kampung wisata atau desa wisata yang alhamdulillah pada kesempatan ini ini dari kampung kb menuju ke arah lokasi keramat yaitu songajaya ini untuk kedepannya adalah untuk apa memajukan desa khususnya keramat-keramat yang ada atau situs-situs yang ada di desa khusus ini mungkin itu ya untuk para pengurus alhamdulillah untuk merancangan ke depannya kampung kb itu untuk ada produksi unggulan desa itu kan produksi unggulan desa atau produksi unggulan kampung home industry yang harus kita laksanakan itu seperti home industry apa namanya itu makanan-makanan ringan atau kuliner gitu kan seperti contohnya ya model gemblong simpring itu kan atau kripik sampel raginang lepet dan lain sebagainya itu berarti khas untuk nantinya menjadi kuliner di masyarakat desa di kampung kb di simanis ya seperti itu jadi untuk nanti produk unggulan desa seperti kuliner atau makanan ringan itu kami harapkan dengan pemerintah desa ini di harapan itu ada warung gantung di pinggir jalan karena desa Haurkulung itu dilalui untuk desa wisata untuk wisata ke waduk dharma itulah gitu kan jadi kedepannya nanti ada warung gantung warung-warung gantung untuk hasil daripada produk unggulan desa itu apa itu seperti tadi yang disampaikan ripik raginang seperti becak itu kan dan lain sebagainya itu jadi hasil para warga masyarakat dari kampung KB itu sendiri dalam pelaksanaan ini masyarakat desa Haurkulung itu di kampung KB ini masyarakat kekompak dan selalu koordinasi dengan pemerintahan desa gitu kan dengan pemerintahan desa para pengurus kampung KB maupun di masyarakatnya hal ini untuk memajukan masyarakat khususnya di disut manis dan pada masyarakat desa Haurkulung ini mudah-mudahan kedepannya itu lebih maju dan lebih bisa meningkatkan dalam situasi pembangunan di segala bidangnya terima kasih Pak dengan ketua BPD ya Pak ya ketua BPD yaitu bersama Bapak Dodo Juanda sekaligus beliau ini adalah sebagai pelindung kampung KB Garmana mudah-mudahan maju ya Pak dan kita bisa menjadi juara ya Pak oke terima kasih Pak yang ini Pak Yayang yang Pak Sampo ada Pak Sampo Pak Sampo ini Ibu Dia ini Ibu A boleh disebutkan sebagai apa Pak sebagai masyarakat masyarakat ya masyarakat semua iya sebagai masyarakat ini jika namanya ngorak ini pemudanya Alhamdulillah tak Nunga Nujaragjak aturada ianya Nujaragjak dah ini kolot haywan ya ini ada Ibu siapa ini Bu Ibu A oke Coba kenalan dulu Dek halo Dek udah oke oke terima kasih pemirsa sampai disini dulu tayangan kami tentang penanaman pohon reboisasi dan penataan pembenahan lokasi situs Songajaya buat pemirsa dimanapun kalian berada yang penasaran ingin melihat keberadaan suasana situs Songajaya silahkan datang saja tapi jangan sampai merusak atau mengambil pepohonan tumbuhan yang ada di lokasi situs Songajaya kalian yang berkunjung bisa berfoto selfie dengan latar belakang tumbuhan alam yang alami dengan akar-akar atau tumbuhan yang menjulang tinggi tapi saat sekarang lokasinya belum sepenuhnya bersih sebaiknya buat pemirsa yang ingin melihat sambil berpetualang pemirsa bisa minta antar sama warga para pengurus kampung KB Hegarmanah Dusun Manis Desa Haur Kuning untuk ditunjukkan lokasi keberadaan situs Songajaya yang memiliki seperti hutan Amazon yang sering dipakai oleh para pembuat film seperti film Tarsan atau film Petualang pemirsa sampai disini dulu kami TVDO KBKU bersama warga pengurus kampung KB Hegarmanah Desa Haur Kuning mengucapkan mohon maaf bila banyak penyampaian yang salah dan ada tutur kata yang salah serta salah menyebutkan nama dan alamat kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya kami TVDO KBKU undur diri sampai jumpa di video kelanjutannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton